Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Layla Adiputri dengan NIM F1D221039 dari Program Studi Teknik Geologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teknologi informasi dan komunikasi sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Soal yang pertama yaitu jelaskan definisi masyarakat informasi. Masyarakat informasi atau dalam bahasa Inggris yaitu Information Society adalah masyarakat yang melakukan kegiatan distribusi, penggunaan, dan manipulasi informasi dalam aktivitas ekonomi, politik, dan budaya secara signifikan. Pengertian lain dari Information Society atau masyarakat informasi adalah suatu keadaan masyarakat di mana produksi, distribusi, dan manipulasi suatu informasi menjadi kegiatan yang utama. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan mengapa informasi diperlukan. Informasi sendiri diperlukan karena dengan adanya sistem informasi yang baik, semua hal yang dilakukan akan terorganisir dengan baik. Kita dapat mendapat solusi dengan cepat dan mendapat keputusan yang cepat pula. Selain itu juga, dengan adanya sistem informasi ini, maka data-data dari waktu yang lama pun tentunya akan tersimpan dan terekam dengan baik sehingga dapat dicari lagi di kemudian hari untuk berbagai kebutuhan. Proses pencarian data yang cepat ini tentunya sangat menghemat waktu dan membantu organisasi dalam mengelah semua informasi yang ada. Pertanyaan yang ketiga yaitu, apa yang Anda ketahui tentang teknologi? Menurut pendapat saya sendiri, teknologi adalah sarana yang dibuat untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan ataupun dapat berguna bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Selain itu juga, saya mengutip menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu Miriam Webster. Ia mendefinisikan teknologi ialah suatu penerapan pengetahuan praktis khususnya di bidang tertentu, cara menyelesaikan tugas terutama dengan menggunakan proses teknis, metode, atau pengetahuan, serta juga aspek khusus dari bidang usaha tertentu. Maksud dari Miriam Webster, yaitu, jika seseorang mempunyai pengetahuan tentang ilmu kedepannya, ia bisa mengaplikasikan pengetahuan tersebut ke dalam suatu bentuk. Contohnya, ialah teknologi tadi. Yang kedua yaitu, menurut Gary Jenglin, pengertian teknologi adalah penerapan ilmu-ilmu perilaku serta alam dan juga pengetahuan lain dengan secara bersistem serta mensistem untuk mengecahkan masalah manusia. Pertanyaan yang keempat, apa yang Anda ketahui tentang teknologi informasi? Menurut saya, teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, baik itu memperoleh, memproses, dan menyimpan suatu data yang kita punya untuk mempermudah kehidupan dalam memanfaatkan sesuatu. Pertanyaan yang kelima yaitu, jelaskan komponen sistem teknologi informasi. Komponen sistem teknologi informasi dapat diketahui ada beberapa, yang pertama yaitu orang atau brandware adalah kemampuan individual dalam melakukan pengolahan. Brandware ini merupakan komponen terpenting yang berperan sebagai pengguna. Orang atau brandware adalah otak dari suatu teknologi informasi. Ia yang mengolahnya dan ia yang menggunakan sebuah teknologi tersebut. Kemudian yang kedua ada hardware atau perangkat keras. Hardware terdapat tiga macam komponen standar, yaitu input, output, dan jaringan, di mana semua komponen tersebut dapat dihubungkan dengan hardware. Contoh dari hardware ini yaitu monitor, keyboard, mouse, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada software atau perangkat lunak. Merupakan sebuah aplikasi ataupun sistem yang berada di dalam hardware yang biasanya berfungsi untuk mengoperasikan suatu aplikasi dalam hardware. Contoh dari software ini yaitu seperti Winrar, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, yang sedang saya gunakan, dan juga Zoom. Dan juga masih banyak lagi. Yang keempat yaitu prosedur. Prosedur merupakan sekumpulan aturan atau tahapan-tahapan untuk membuat, memakai, memproses, dan mengolah sistem informasi ataupun hasil keluaran dari sistem informasi tersebut. Prosedur sendiri adalah cara-cara dalam menggunakan sistem teknologi informasi. Yang kelima ada basis data. Basis data merupakan suatu pengorganisasian sekumpulan data yang saling terkait sehingga mempermudah pencarian informasi. Di bagian basis data, terdapat penjelasan terstruktur dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya. Penjelasan tersebut disebut dengan skema. Yang keenam ada jaringan atau network. Jaringan atau network merupakan media yang berfungsi sebagai piranti dukungan untuk menghubungkan piranti lain ke dalam komputer agar kinerjanya bisa lebih luas. Misalnya agar komputer bisa terkoneksi dengan internet. Ia membutuhkan modem sebagai media penghubungnya. Pertanyaan yang keenam yaitu Apa yang Anda ketahui tentang perangkat keras komputer beserta contoh perangkat keras yang menyertainya seperti piranti masukan dan piranti keluaran? Pengertian hardware atau perangkat keras komputer adalah segala piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa dirabas secara langsung. Dengan kata lain, hardware atau perangkat keras merupakan komponen yang memiliki bentuk nyata. Menurut pendapat ahli yaitu James O'Brien pengertian hardware atau perangkat keras merupakan semua komponen atau peralatan fisik yang digunakan dalam pemprosesan informasi seperti CPU, RAM, monitor, mouse, keyboard, printer, scanner, dan lain-lain. Piranti masukkan perangkat keras atau input device adalah suatu unit yang berfungsi sebagai suatu media untuk memasukkan data dari luar komputer ke dalam prosesor atau memori untuk diolah menjadi suatu informasi yang diperlukan. contoh dari input device yaitu keyboard, mouse, printer, scanner, dan lain-lain. Bisa dilihat dari gambar yang tertara di monitor. Piranti keluaran perangkat keras Output device atau alat keluaran adalah perangkat komputer yang berguna untuk menghasilkan keluaran apakah itu ke kertas sebagai hard copy, ke layar monitor sebagai soft copy, atau keluaran berupa suara. Contohnya, printer, speaker, plotter, monitor, dan banyak yang lainnya. Output yang dihasilkan dari pemproses dapat digulungkan menjadi empat bentuk yaitu yang pertama ada tulisan berupa huruf, angka, ataupun simbol khusus. Yang kedua, image dalam bentuk grafik ataupun gambar. Yang ketiga, suara. Yang keempat, bentuk lain yang dapat dibaca oleh mesin atau mesin readable form. Pertanyaan yang ketujuh, yaitu jelaskan definisi dan klasifikasi perangkat lunak. Berikan tiga contoh perangkat lunak yang pernah Anda gunakan, serta jelaskan deskripsi singkat masing-masing perangkat lunak tersebut. Perangkat lunak atau software sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Perangkat lunak ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah maupun dokumen serta arsip-arsip lainnya. Klasifikasi perangkat lunak komputer terbagi menjadi dua secara umumnya. Yang pertama yaitu perangkat lunak sistem, yaitu perangkat lunak sistem membantu pengguna dan perangkat keras untuk berfungsi dan berinteraksi satu sama lain. Pada dasarnya, ini adalah perangkat lunak untuk mengelola perilaku perangkat keras komputer sehingga dapat menyediakan fungsionalitas dasar yang dibutuhkan oleh pengguna. Dengan kata sederhana, kita dapat mengatakan bahwa perangkat lunak sistem adalah perantara atau lapisan tengah antara pengguna dan perangkat keras. Yang kedua, yaitu perangkat lunak aplikasi, yaitu juga dikenal sebagai program pengguna akhir atau program produktivitas adalah perangkat lunak yang membantu pengguna dalam menyelesaikan tugas-tugas seperti melakukan penelitian online, mencatat-catatan, menyetel alarm, merancang grafik, membuat lokakun, melakukan perhitungan, atau bahkan bermain game. Mereka berada di atas perangkat lunak sistem, tidak seperti perangkat lunak sistem mereka digunakan untuk oleh pengguna akhir dan spesifik dalam fungsi atau tugasnya dan melakukan pekerjaan yang dirancang untuk mereka lakukan. Contoh dari perangkat lunak komputer, yaitu yang pertama, Microsoft Word, merupakan contoh perangkat lunak aplikasi ini membantu pengguna dalam menyimpan, menyusun atau formatting dan mencetak dokumen-dokumen. Yang kedua, Google Chrome, aplikasi ini digunakan untuk menjelajah internet. Yang ketiga, WinRAR, membantu dalam menganalisis, mengoptimalkan, mengonfigurasi, dan memelihara sistem komputer, mendukung infrastruktur komputer. Perangkat lunak ini berfokus pada bagaimana fungsi dari operasi sistem dan memperlancar fungsi sistem seperti alat manajemen penyimpanan dan lain-lain. Pertanyaan yang kedelapan, yaitu jelaskan tentang definisi fungsi dasar dan tujuan dari sistem informasi. Definisi dari sistem informasi atau SI secara umum adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional, di mana hal tersebut merujuk pada sebuah hubungan yang tercipta berdasarkan interaksi manusia, data, informasi, teknologi, dan algoritma. Fungsi dasar dari sistem informasi yang pertama yaitu mampu menjadi tingkat ketersediaan kualitas dan pengalaman dalam mengelola sebuah sistem informasi secara kritis dan logis. Yang kedua, mampu meningkatkan produktivitas kerja pada seluruh stakeholder. Yang ketiga, mampu menganalisis atau menganalisa dan meminimalisir terjadinya kerugian dari sisi ekonomi. Yang keempat, memberikan aksesibilitas yang baik kepada pengguna dan yang terakhir, dapat mencapai tujuan perusahaan secara cepat berdasarkan dukungan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan dari sistem informasi ini yaitu untuk menghasilkan sebuah produk yang berisi kumpulan informasi. Sebuah sistem tentunya melibatkan berbagai jenis dan tipe data yang mampu diolah agar dapat ditampilkan dengan mudah kepada pengguna atau user. Pertanyaan yang ke sembilan, yaitu berikan dan jelaskan minimal dua contoh penerapan IT pada bidang tertentu yang Anda temui sehari-hari. Saya melampirkan beberapa contoh dari penggunaan atau penerapan IT sendiri. Yang pertama yaitu ada customer service. Penggunaan bot dalam kehidupan sehari-hari sudah tidak asing lagi, mulai dari menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana hingga kompleks. Sehingga pengerjaan seperti ini tidak perlu dilakukan secara manual. Penggunaan bot ini banyak ditemukan pada customer bank dan lain sebagainya. Yang kedua, handphone. Merupakan salah satu teknologi informasi yang banyak digunakan masyarakat umum. Banyak fungsi yang didapat dari penggunaan handphone itu sendiri, seperti untuk pembelajaran ataupun sebagai hiburan. Yang ketiga, peralatan rumah tangga. Yang termasuk peralatan rumah tangga yaitu seperti televisi, lemari es, terika, dan masih banyak lagi. Peralatan rumah tangga tersebut merupakan penerapan IT atau teknologi yang ditemui, yang banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang teknologi informasi itu sendiri. Bila ada kesalahan saya, mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.